Intro Baik umirsa dimanamun anda berada anda kembali lagi menyaksikan Pagak TV Pancen Api Nggak Ate Comment bersama saya Denis Farida Dan kali ini saya sedang berada di lokasi UMKM dimana UMKM ini baru saja diluncurkan Atau baru saja dibuka oleh beberapa di sini jajaran seperti Bapak Camat yang diwakilkan Kemudian ada juga Bapak Kepala Desa Randu Agung dan di sebelah kanan dan kiri saya ini ada salah satu UMKM Yakni dari Ibu Haja Tati Supihar Januwati dari Usaha Ekonomi Produktif Batik Usia Lanjut Asis Sabar Ramah Ikhlas Wow keren banget ya dan ini disingkat oleh komunitasnya menjadi UEP Bulan Asri Dimana di sini ada tempatnya yakni Karangwerda Pandu Dewanata Randu Agung Singosari Kabupaten Malang Selamat siang Ibu Selamat siang Baik sehat terus ya Bu ya Alhamdulillah kita tetap semangat Meskipun di era pandemi ini Ibu masih tetap produktif untuk menghasilkan sesuatu yang untuk dijual di UMKM ini ya Bu Ya betul karena Batik itu adalah sebetulnya kalau di Batik dibalik namanya kitab B-A-T-I-K balik jadi kitab Kitab mengandung pitutur untuk baik dan untuk larangan untuk kejahatan Saya kira itu Saya mulai tahun 2009 yang telah diresmikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Malang Oke berarti ini untuk UMKM yang Ibu pimpin yakni lanjut usia ini fokusnya ke Batik ya Bu? Ya betul Batik dan Jumput Jadi Jumput itu ikat yang semuanya mengandung unsur tradisional Karena Batik merupakan tutor turun-temurun dengan kebijaksanaan dan kearifan pengetahuan kepada generasi muda dari usia lanjut Oke baik Ibu merasa bagaimana nih senang bahagia dan tersanjungkah Dimana usaha Ibu dari komunitas Ibu ini dipajang secara mentereng di pusat oleh-oleh yang baru saja dibuka yakni The Blonjo Betul-betul Alhamdulillah saya punya Bapak Kepala Desa yang sekarang care terhadap usia lanjut Yang mana kami telah berkecimpung lama Saya adalah dari tahun 9, 2009, eh 2009 berarti kan sudah 11 tahun Tapi baru sekarang Rando Agung itu dimunculkan Batik Kabupaten Malang Dan saya sudah seluruh kecamatan Kabupaten Malang sudah kami ajarkan Dan baru hari ini kami betul-betul tersanjung dan bisa menompati Bundes Oke baik Bundes, Rando Agung yang Singosari Kabupaten Malang ya Bu ya Ini kalau boleh tahu sebelumnya apakah sudah berkecimpung lama sehingga terjun ke pusat oleh-oleh The Blonjo ini Bu Atau pernah menjadi pusat pelatihan atau mungkin pernah mengikuti lomba seperti itu Bu Terima kasih, sebetulnya kami sudah mulai tahun 2009 berkecimpung Dan telah pernah mendapatkan penghargaan juga dari Kabupaten Malang Mengenai dedikasi dari usia lanjut yang berprestasi untuk meningkatkan kegiatan tradisional utamanya Batik Ibu untuk yang terakhir kalinya saya sangat tersanyu sekali ini ya Ibu yang lanjut usia ini umur berapa Bu? Mohon maaf saya umur 89 Umur 89 masih produktif dan menjadi pemimpin disini ya Baik Ibu disini Ibu juga terakhir kalinya ya Bu dari saya Pesan untuk para lansia di luar sana terutama di Kabupaten Apa Bu monggo pesannya? Begini, karena saya itu sekarang punya kader Kader saya adalah Ibu Nunuk Mahmud Ini yang akan meneruskan cita-cita kami dengan persatuan Bukan individualis Karena kalau individualis itu tidak akan Tadi Pak Haji mengatakan mesti hancur Tapi kami bersatu mempunyai kepengurusan Dan saya sebagai ketua ini nanti diteruskan oleh Ibu Nunuk Mahmud Dan saya juga memegang disini saja 13 desa Kemudian dari Kabupaten Malang itu saya sudah mengajarkan batik-batik termasuk Dono Mulyo Pakis Aji, Ndau, Karamploso dan banyak yang sudah menjadi UKM Dan ini saya kenalkan adalah Ibu Nunuk yang sekarang membantu saya nanti bisa meneruskan Yang saya harapkan untuk lansia berikanlah contoh untuk persatuan Jangan hanya bekerja sendiri Tetapi kita harus bersatu sesuai dengan pedoman Pancasila Yang terasik nomor tiga adalah persatuan Indonesia Baik, terima kasih Bu, luar biasa sekali ya Di umur 80 sekian beliau masih aktif dan produktif Oke, langsung saja kita di sebelah saya Ini ada sekretarisnya ya Bu Atas nama Ibu Nunuk yang tadi sudah disebutkan Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik Terima kasih sudah diberi kesempatan Untuk menyampaikan Hasil-hasil kami Hasil-hasil karya Karangwerda Ibu-ibu lansia yang penuh semangat Walaupun sudah lanjut usia Ini saya mau menanyakan Kesulitannya Ibu apa ini ya Mengingat disini kan lansia mungkin ada yang Berjalannya kurang cepat Atau mungkin apa Biasanya kan selalu ada kendala Bagaimana Ibu, sharing dari Ibu? Terus terang Karena lansia ini kan Dari banyak karakter Juga ibu-ibunya ini Ada yang telaten Ada yang tidak Jadi kami tidak akan bisa bekerja Sendiri kalau tidak ada bantuan dari Karangtaruna Jadi harapan kami Ibu-ibu lanjut usia ini Juga disupport oleh Anak-anak Karangtaruna Contohnya misalkan Kalau kita mau membadik itu kan Kita membutuhkan Untuk menggambar Nah Ada banyak ibu-ibu yang Kesulitan menggambar Membadiknya oke Tapi menggambarnya kurang telaten Nah ini kami membutuhkan Generasi muda Untuk mensupport kami Harapan kami seperti itu Supaya Bade Eyang yang Menurut saya hebat ini Karena Setiap motif itu Ada filosofinya Dan filosofinya itu Sangat bagus Untuk generasi muda Banyak pitutor disitu Yang memberi Pitutor positif Dan mengarah ke Masa depan Anak-anak kita Anak-anak jutri kita Ke arah yang lebih baik Makanya itu Ayo kita Jangan sampai Batik Motif singosaran ini Yang diambil dari Candidus Pratia Panamita Yaitu Aksesorisnya Putih Candidus ini Jangan sampai punah Karangtaruna Harus membantu Para ibu bulansianya Itu saja pesan saya Oke baik Untuk yang terakhir kalinya Ibu ini pesan untuk Oleh-oleh De Blonjo apa bu? Oleh-oleh De Blonjo Harapan saya Kami berangkat dari Himpunan Himpunan Industri-industri kecil rumahan Yang Perlu banyak bimbingan Kemudian Hasil karyanya Hasil perlusinya Juga pasti Harus Setiap Setiap Saat harus Diperbaiki Diperbaiki Harapan kami Semua Anggota UMKN Tetap semangat Untuk memperbaiki Hasil produksinya Supaya kami bisa Menyajikan yang terbaik Untuk masyarakat Terima kasih banyak ibu ya Oh iya Baik tempat kegiatannya Apa bu? Tempat kegiatan kami Ada di Jalan Palem Nomor D 11 Alam Hicolestari Jadi di belakang ini Itu bisa mengajarkan Batik Memulai Sampai batik Akhir Sampai dijual ya ibu ya Bisa nanti dijual Dan mereka bisa Mendapatkan hasil Dari Dia membuat Terima kasih banyak ibu ya Itu tadi adalah Dua wawancara Kepada orang-orang yang senior Sekarang ini Saya akan memawancara Selanjutnya Oke ditunggu saja Di Paga TV Panjen AP Enggak adek Komen Sampai jumpa